. Rencana Luis Mila soal perombakan tim Persib menuju putaran ke-2 Liga 1. Pelatih Persib Bandung Luis Mila punya rencana kepada skuadnya yang berisikan 30 pemain pada jendela transfer Liga 1 2022-2023. Ia memastikan tak akan ada perombakan dan tetap mengandalkan pemain yang ada menghadapi putaran ke-2 Liga 1 2022-2023. Meski demikian, bakal ada penambahan pemain baru berposisi back kiri untuk menggantikan Zalnando yang cedera. Mila merasa senang dengan skuad peninggalan Robert Rene Albez. Meski bukan pemain pilihannya, tetapi mereka punya loyalitas tinggi. Mila merasakan itu setelah bekerja sama kurang lebih 3 bulan. Pemainnya punya sikap dan loyalitas yang tinggi kepada tim. Tak hanya itu, skuadnya kali ini dibekali dengan kualitas level tinggi. Saya sudah merasa sangat senang dengan pemain yang ada. Sikap dan loyalitas mereka terhadap tim dan klub sangat tinggi, kata Mila. Kami mempunyai pemain dengan level yang tinggi. Saya sangat senang dengan perkembangan mereka. Rencananya tidak akan ada perubahan dan hanya ada penambahan di back kiri, sebut Mila. Namun Mila berharap manajemen Persib bisa mendatangkan back kiri baru sesuai bidikan pada jendela transfer Januari tahun 2023. Itu mengingat wingback kiri Zelnando absen panjang karena cedera dislokasi engkel kaki kiri dalam laga pekan ke-14 Liga 1 2022 per 2023 kontra Dewa United. Diupayakan ada tambahan satu pemain untuk menambah kualitas tim, ungkap Mila. Secara keseluruhan, pelatih 56 tahun itu cukup kuas dengan materi pemain yang dimilikinya saat ini. Ia akan berusaha pada putaran kedua bisa bersaing dengan tim-tim papan atas Liga 1. Saat ini, puncak kelasemen dikuasai PSM Makassar, 33 poin. Di susul Bali United, 33. Madura United, 33. Borneo FC Samarinda, 32. Dan Persib, 30 poin. Masih terbuka jalan Persib untuk meraih gelar juara pada akhir musim. Tetapi Maung Bandung dituntut konsisten dalam 17 laga putaran kedua. Saya sudah senang dengan sikap serta kepribadian pemain. Saya sudah menyaksikan mentalitasnya terutama di laga terakhir, pekan ke-17 Persikabo 1973 vs Persib. Bagi saya, saya senang dengan tim yang ada sekarang, Tutur Mila. Diketahui dalam pertandingan Persikabo 1973 vs Persib, Sabtu, tanggal 24 bulan 11 tahun 2022. Di Stadion Manahan Solo itu, Persib tertinggal 0-1 pada menit ke-61 lewat gol Gustavo Tokantins. Persib kesulitan menembus pertahanan Persikabo yang melakukan strategi parkir bus atau bertahan total. Namun, atas perjuangan tanpa henti, Persib bisa menyamakan skor 1-1 pada menit 96 lewat sontekan Daisuke Sato. Gol dari pemain asal Filipina itu menyelamatkan Persib dari kekalahan sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam 9 laga terakhir. Luis Mila belum tersentuh kekalahan. Bos Persib akui kesulitan dapat pemain baru di jendela transfer tengah musim. Pelatih Persib Bandung Luis Mila kabarnya telah menyodorkan beberapa nama pemain baru untuk didatangkan manajemen menghadapi putaran kedua Liga 1-2022-2023. Mila membutuhkan tambahan kekuatan di sektor wingback kiri sebagai backup Zelnando yang harus menepi lama karena cedera dislokasi engkel. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB, Teddy Cahyono mengungkapkan kendala yang dihadapi untuk mendatangkan pemain baru di jendela transfer tengah musim. Banyak pemain yang sudah terikat kontrak dan menjadi andalan di klubnya masing-masing. Ia tampak pesimistis bisa memenuhi permintaan Luis Mila. Susah kalau di tengah-tengah musim dapat pemain baru. Susah kan semua pemain yang memang pemain inti enggak akan dilepas klub aslinya. Jadi kemungkinan susah untuk bisa mendapatkan pemain baru, papar Teddy. Ditanya soal wingback Bali United yang pernah membela Persib Ardi Udrus, Teddy juga tak bisa menjamin pihak klub mau melepas Ardi. Apalagi dalam beberapa pertandingan terakhir, Ardi menjadi andalan serdadu tridatu di bawah arahan pelatih Stefano Cugurrateko. Ya kami susah ngomonglah kalau di tengah musim, kalau dibandingkan dengan awal musim. Soal Ardi, tapi beberapa kali mainkan dia. Beberapa kali main juga, kata Teddy. Banyaknya pemain cedera dianggap memiliki dampak signifikan menurunkan performa. Kekuatan Persib yang tengah berjuang menembus papan atas kelas main Liga 1. Cederanya Febri Hari Yadi, Zalnando, menyusul David Da Silva. Dalam beberapa laga terakhir Persib hampir kesulitan memenangkannya. Bagi Teddy hal tersebut wajar mengingat Persib bermain di tengah jadwal padat di bulan Desember. Cederanya pemain juga tidak lepas dari masa rekaferi pemain yang sempit berjarak 2-3 hari dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Ya memang, semua tim mengalami karena kepadatan jadwal semuanya, kemudian dipersulit dengan keadaan lapangan, biarkan hujan terus-terusan. Sehingga sulit bermain dengan kondisi itu. Jadi otomatis dari sisi penampilan yang main bola lebih ngetilahkan lebih susah, kontrol bola susah, aliran bola tersendat, pantulan bola beda. Hujan itu lebih berat, lebih sulit untuk mengukur, papar Teddy. Terima kasih telah menonton!